Intro Dikutip dari EurisianTimes.com Disebutkan bahwa penggelaran Thunderbird ke Lanut Anderson di Guam Adalah bagian dari rutin Dynamic Force Employment Operation Halo Sobat Militer, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas Fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Calon Militer Dan pastikan like and subscribe serta aktifkan notificationnya Agar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Calon Militer Ini melibatkan rotasi unit di seluruh fasilitas luar negeri Untuk perlatihan dan pencegah potensi ancaman regional Angkatan Udara Amerika Serikat sejauh ini belum mengungkapkan jumlah A-10 yang dikerahkan ke Guam Tapi dari foto yang diunggah Menunjukkan ada 4 A-10 Thunderbolt Dengan corak cocor merah pada hidungnya yang berbaris di Tarmac A-10 Thunderbolt dipersiapkan untuk misi dukungan serangan udara jarak dekat Serta beroperasi pada kecepatan dan ketinggian rendah dan sangat efektif menghadapi tank serta kendaraan lapis baja lainnya Jurubicara US Pacific Air Force mengatakan Itu adalah latihan yang menunjukkan kemampuan angkatan udara untuk memimpin Dan mengendalikan pasukan yang tersebar di berbagai lokasi Dan dengan cepat mengerahkan kekuatan udara untuk mendukung balau War Dogs dari Air National Guard melakukan perjalanan tidak biasa serupa ke Eropa Pada bulan Mei untuk berpartisipasi dalam dua latihan militer Amerika Serikat Yang diadakan dengan latar belakang invasi Rusia di Ukraina Sementara itu satu skadron A-10 saat ini Ditempatkan di pangkalan udara Osan Korea Selatan di kawasan Ido Pasifik Skadron Tempur-25 mengoperasikan satu-satunya Thunderbolt di kawasan tersebut Update terbaru dari National Defense Strategy Yang baru-baru ini diumumkan menyebut bahwa wilayah Amerika Serikat di Guam Menjadi semakin signifikan bagi keamanan negeri pemansam saat ini Pemerintah Amerika Serikat telah berinvestasi secara signifikan Untuk memperkuat pertahanan Guam Mengingat peningkatan uji coba rudal Korea Utara Dan perkuatan militer Cina di kawasan itu Dengan anggaran 1 miliar USD Di Guam saat ini sedang dilakukan pembangunan sistem pertahanan udara rudal terintegrasi Dokumen NDS menyatakan bahwa Guam Adalah basis operasional penting bagi upaya Amerika Serikat Untuk menegakkan keamanan di kawasan Ido Pasifik Yang bebas dan terbuka Dan merupakan rumah bagi platform proyeksi kekuatan regional Serta simpul logistik yang penting Lebih lanjut jika musuh menyerang Guam Atau wilayah Amerika Serikat lainnya Itu akan dilihat sebagai serangan langsung ke jantung Amerika Serikat Dan akan ditanggapi dengan reaksi yang keras Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!